Pertugas Gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Cimahi mengevakuasi peluhan warga yang berada di kawasan Rusunawa, Cigugur, Cimahi, Tengah, Kota Cimahi, Kami Siang. Peristiwa tersebut merupakan simulasi tangkap bencana yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi. Saat terjadi gempa bumi yang menerjang Kota Cimahi dan sekitarnya, petugas BPBD Kota Cimahi bersama unsur petugas lainnya dengan cepat mendatangi kawasan gedung Rusun untuk mengevakuasi warga di lokasi gedung Rusunawa yang dihuni banyak warga. Terlihat sejumlah petugas gabungan mulai dari BPBD, Damkar, PMI, dan unsur lainnya berjibaku mengevakuasi warga. Bahkan terlihat beberapa warga dievakuasi dengan cara dan teknik penyelamatan tertentu. Namun kegiatan ini merupakan simulasi untuk melihat dan mengevaluasi kesiapan petugas di lapangan penanganan korban musibah bencana alam gempa bumi. Serta mengedukasi warga khususnya warga Rusunawa jika sewaktu-waktu terjadi gempa agar melakukan langkah-langkah seperti yang telah dilakukan dalam simulasi tersebut. Kebetulan pelaksanaan simulasi ini dan apel kesiap-siagaan ini dilaksanakan di Rusunawa, RW5, kegurahan Cikukur, Cikukur Tengah. Sehingga kita pelaksanaan mulai dari awal, apel secara kesimpulan yang dihadiri oleh para relawan, juga para penghuni, yaitu daripada Rusunawa. Apa aja yang ibu lakukan? Ini tuh naik ke lantai satu, terus ada silinem buli, kita harus berdindu, silinem lagi ke dua buli, kita harus cari selanjutnya pahlawan. Jadi dengan adanya kegiatan simulasi ini sangat bermanfaat untuk masyarakat ibu? Yang ibu rasakan gimana? Untuk ketepannya gimana ibu kalau ada sebuah beca akan lebih panas gitu? Kita ingat ini kan udah tau. Udah tau ya? Jadi tau gitu sekarang? Lebih tau. Menurut data BPBD Kota Cimahi, Cimahi masuk ke dalam zona merah bencana Sesar Lembang. Untuk itu adanya simulasi tangkap bencana kali ini merupakan langkah antisipasi penanganan bencana jika sewaktu-waktu Kota Cimahi diguncang gempa bumi. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV